cebong-cebong kalau ngeliat ini pasti mules tadaa mak jeng ayy kayaknya ajeng deh yang agak-agak mules ya karena apa jeng semua yang ajeng katakan itu semuanya terbalik lihat korupsi yang ada di pertamina itu rugi ahok lah yang curiga karena banyak orang-orang yang belum dipecatin dari sana disentil ahok lalu ahok melaporkan ke kpk kpk memanggil ahok membeberkan hal itu juga kalau masalah korupsi tentang jiwa seraya juga ya ahok membeberkan semua jeng kalau membuat pemberitaan itu ya jangan terbalik-balik saya berdasarkan kata berita tapi berita itu media post nya ajeng itu media post punya cekias punya cekias kan dulu kan ngeborong televisi aja diborong sama cekias jadi harap maklum lah ya kan semuanya dibuat menggiring opini busuk semua jadi ini yang berdasarkan fakta yang sebenarnya jeng ya ahok melaporkan kerugian yang namanya di pertamina bukan ahok merugikan ahok melaporkan ke kpk ahok dipanggil kpk membeberkan siapa saja yang kena oh iya jeng ahah hari ini 85 orang pihak kepolisian tersangka berikut 35 ditambah lagi 18 ada lagi kelas kakapnya 5 orang akankah ajeng sehingga tidak pernah mengangkat pemberitaan sambo kerajaannya ini banyak sekali mendaging dari dulu ya kan nah di hari ini juga ada delop group delop group nih ya melaporkan seseorang yang ada berbau korupsi yaitu dulu dia meminta 1 miliar ada yang 2 miliar jadi inilah cara ajeng untuk menutupi keburukan bosnya nah aku gak kebayang besok tanggal 23 Agustus siapa saja yang akan terlibat di praksi 3 eh di komisi 3 DPR terutama kemarin yang di usut tuntas lebih dalam lagi karena Denny dari praksi demokrat Pak Beni ya dari praksi demokrat itu menentang kalau sambo peri sambo itu di nonaktifkan bahkan akan diiskusi mati jeng nah sekarang udah diobok-obok semua nih sama Bapak Jokowi karena ajeng kemarin menyima hanya jogetnya saja kan nah kalau ajeng menyima tentang pidatonya Bapak Jokowi korupsi sampai akar-akarnya ham juga sampai akar-akarnya jadi itu jeng yang sebenarnya kenapa jeng agak-agak takut ya jadi pura-pura menghilang